Hai Assalamu'alaikum adik-adik perkenalkan nama saya Nur Latifah dari Prodi Pendidikan Islam anak usia dini semester tiga dari kampus iaian Palopo kali ini kita akan belajar tentang diunatang di udara baik adik-adik sebelum belajar terlebih dahulu kita membaca doa doa dimulai Bismillahirrahmanirrahim rabbi sidani ilmaw warsukni fahman artinya ya Allah tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku riski akan kepahaman nah adik-adik kita akan membahas tentang hewan di udara ada yang tahu apa itu hewan udara nah ini penjelasannya hewan udara adalah hewan yang dapat terbang atau bergerak di udara dengan caranya sendiri menggunakan adaptasi tubuh yang berbeda seperti sayap atau bulu selanjutnya kita masuk pada ciri-ciri hewan di udara yang pertama menggunakan sayap yang kedua memiliki pundi-pundi di udara ketiga menggunakan kaki untuk mendorong dia ke udara baik adik-adik kita harus mengenal beberapa hewan di udara yang pertama kupu-kupu nah ini gambar kupu-kupu hewan ini dicaptakan oleh Tuhan dengan sayap yang cantik binatang ini suka cairan seperti madu dan sari bunga hewan ini berkembang biak dengan cara metamor sempurna dari telur menjadi ulat ulat menjadi kupumpung kupumpung menjadi kupu-kupu yang cantik selanjutnya hewan lebah hewan ini adalah hewan yang suka makan madu menghisap madu di sari-sari bunga lebah juga ini memiliki sengat yang berbahaya di bagian ekornya jadi adik-adik jangan coba ganggu atau sakiti hewan ini karena hewan ini sangat berbahaya nah selanjutnya adik-adik ini hewan kelelawar kelelawar merupakan binatang yang hidup di udara hampir sepanjang waktunya dihabiskan di udara tidurnya pun hewan ini menggantung di atas pohon dengan kaki di atas dan kepala di bawah nah coba kalian lihat beginilah cara tidurnya dia menyelimuti badannya dengan sayapnya sayapnya adalah lapisan tipis yang digunakan untuk terbang dia memiliki indera penciuman yang sangat tajam sehingga dapat mencium wangi buah-buahan dari kejauhan dia pemakan buah dan dia sangat suka tinggal di tempat gelap dan lembab nah itulah kelelawar setelah kita belajar tentang hewan di udara selanjutnya kita bernyanyi dulu ya di kadik satu, dua, tiga lihatlah teman banyak binatang terbang di atas menari-nari kepakan sayap terbang kesana terbang kesini tiada henti lalala lalala semua sangatlah indah lalala semua sangatlah indah Belalang lebah nyamuk dan lalat, kelelawar capung dan kupu-kupu Elang merpati berkutut gagak, dan banyak lagi binatang lainnya La 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 la, semua ciptaan Tuhan La 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 la, semua ciptaan Tuhan Nah itulah pembahasan tentang hewan di udara, semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh